Intro Hey guys, wah wah wah, ending Loki episode 2 benar-benar membagongkan Ending dari episode 2 ini benar-benar membuat kita sangat penasaran apa yang akan Loki lakukan bersama dengan Lady Loki Apakah dia akan bermesrahan di atas jembatan Bekasi, atau justru mereka akan bekerjasama melawan TVA Berangkat dari rasa penasaran itulah, kita harus membuat video penjelasan endingnya terlebih dahulu Di ending Loki episode 2 secara cepat langsung memperkenalkan sosok Lady Loki yang diperankan oleh Sophia Demartino Sophia Demartino sangat menawan dengan peran perdananya di MCU Tebakan kita di minggu lalu kalau sosok bertudung itu adalah Lady Loki ternyata benar adanya Munculnya Lady Loki yang membuat garis waktu makin parah cabangnya ini secara belak-belakan menciptakan Multiverse of Madness Atau yang disebut dengan kekacauan Multiverse yang sangat parah Kekacauan yang diciptakan oleh Lady Loki ini membuat series ini langsung terhubung dengan film Doctor Strange yang kedua Baru saja berjalan 2 episode, series Loki sudah berjasa bagi MCU Series Loki ini sangat berharga karena memperbaiki cara kerja perjalanan waktu dan juga Multiverse di MCU Yang selama ini memang masih membingungkan kita semua Setelah menyisikan series ini, kita jauh lebih faham tentang cara kerja Universe dan juga Multiverse serta peran TVA di dalamnya Multiverse tercipta memang berawal dari kekacauan garis waktu dan membuat mereka bertabrakan satu sama lain Sehingga peran Timekeeper menghapus cabang garis waktu yang tidak diperlukan ini Lalu membuat mereka menjadi satu garis saja dan selalu dijaga tetap satu oleh TVA sebagai bawahan langsung dari Timekeeper TVA nantinya akan menjadi modal bagi Marvel untuk membuat proyek film-film lain dengan cerita Multiverse-nya sendiri Salah satunya seperti film Ant-Man, Doctor Strange yang kedua, Spider-Man mungkin Dan yang terakhir ada series What If? yang akan mengeksplor realitas mereka sendiri yang di dalamnya ternyata terdapat tokotok MCU yang bertukar kekuatan Salah satunya ada Peggy Carter yang akan menjadi Captain America dan juga T'Challa akan menjadi Peter Quill Dan series What If? ini sekarang menjadi masuk akal terjadi setelah melihat kekacauan yang terjadi di series Loki episode 2 ini Dari beberapa cabang realitas inilah terbentuk suatu kehidupan versi mereka masing-masing Tentu kekacauan yang diciptakan oleh Lady Loki ini menjadi tantangan berat bagi TVA untuk memberantas garis waktu yang tidak diinginkan itu Sesuai dengan yang dijelaskan oleh Miss Minute, akan selalu ada varian yang membuat cabang waktu baru di setiap momennya Kedepan dengan diperlihatkannya Lady Loki membuat banyak realitas, maka cerita MCU pasal selanjutnya akan semakin-semakin beragam guys Yang jelas nantinya yang terjadi di Doctor Strange Multiverse of Madness akan sangat besar dan juga kacau Bagaimana tidak, kekacauan yang muncul di film kedua Doctor Strange itu diakibatkan oleh Wanda di WandaVision Dan juga kekacauan besar yang dibuat oleh Lady Loki di series Loki tentunya Tapi sekarang mari kita balik lagi membahas kehadiran Lady Loki di akhir episode 2 Varian Loki ini mulai muncul di akhir episode 1 dan juga berlanjut di episode 2 Yang ternyata Loki versi wanitanya ini sangat cerdik dan bisa dibilang saat ini lebih unggul dari Loki yang asli Bagaimana tidak, disini Lady Loki faktanya berhasil membunuh banyak unit TVA yang berusaha menangkapnya Kemudian dari berbagai unit TVA yang dikirim, alat-alat perjalanan waktu dan juga riset waktu mereka diambil oleh Lady Loki Untuk tujuan yang sudah kita lihat, tentu saja membuat cabang garis waktu yang lebih banyak lagi Agar ia bisa dengan mudah kabur ke sana kemari Berkat Loki yang bekerjasama dengan TVA, keberadaan variant Loki 1 ini akhirnya berhasil ditemukan Selama ini, TVA belum pernah berhasil bertemu dengan Lady Loki Berkat kejeniusan Loki yang mengetahui kelicikan versi dirinya sendiri Hanya dari permain karet kablo ini saja, Mobius dan juga Loki berhasil menemukan persembunyian Lady Loki di Rockstar di Heaven Hills Ternyata selama ini Lady Loki bersembunyi di setiap peristiwa kiamat dan melakukan hal yang ia rencanakan di setiap kejadian itu Lady Loki justru tahu jika ia melakukan apapun di lokasi kejadian bencana besar Maka ia tidak akan membuat cabang waktu lain yang membuat ia diketahui oleh TVA Jadi apapun yang dilakukannya sebelum kejadian bencana besar itu tidak akan mempengaruhi apapun Selama ini ternyata Lady Loki sengaja keluar dan membiarkan dirinya terdeteksi oleh alat TVA Demi mengumpulkan alat riset waktu dan juga yang lainnya milik TVA Yang bisa membuat ia menciptakan banyak cabang realitas waktu yang baru Ketika apa yang ia perlukan sudah cukup, setidaknya kalau kita hitung ada belasan alat riset Kemudian ia berada di tempat rencana terakhirnya, tentu saja berada di Rosca di Heaven Hills Nah disana kita bisa melihat Lady Loki sudah menyiapkan banyak alat riset waktu Yang berguna untuk menciptakan banyak garis waktu Wow, sejauh ini benar-benar kita memberikan uplaus kepada Lady Loki Yang sangat jenius meskipun rencananya ini tergolong sangat jahat Tapi terpadari semua itu, akhirnya data TVA tentang Loki terutama jenis kelemennya hanya diisi fluid saja Akhirnya disini terjelaskan TVA sebenarnya sudah mengetahui Loki di garis waktu lain bisa saja berubah menjadi perempuan Atau berubah menjadi apapun Makanya mereka lebih baik mengisi data itu dengan gender fluid Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara Lady Loki bisa tahu TVA dan bisa melawan balik TVA itu sendiri Ternyata selama ini Lady Loki menggunakan mantra sihirnya untuk mengetahui isi pikiran unit TVA Yang pertama kali ingin menangkapnya Nah dari sinilah, Lady Loki mengetahui semua rahasia TVA tentang mengatur garis waktu Setelah tahu bahwa ternyata ada organisasi yang sangat kuat selama ini Lady Loki pun mulai menyusun rencana untuk melawan balik Atau setidaknya membuat ia bisa lolos dari kejaran TVA yang tiada henti mengejar dirinya Menggunakan pintu kemana saja milik TVA Lady Loki terus memancing TVA untuk muncul di lokasi-lokasi berbeda Dan juga tahun-tahun berbeda pula Demi memancing unit TVA dan mengambil alat riset mereka Bahkan, Lady Loki bukan sembarangan memilih supermarket Rosecard dari Ivan Hill ini Kemungkinan besar, titik ini adalah lokasi yang bisa dan juga sangat pas untuk membuat kekacauan timeline Dengan munculnya belasan cabang waktu yang tidak diinginkan Secara resmi Lady Loki juga sudah menciptakan Multiverse of Madness Dan Multiverse of Madness di layar monitor TVA ini benar-benar sangat kacau balau guys Dari monitor ini kita bisa melihat secara drastis menciptakan banyak realitas baru Dan kalau kalian perhatikan di layar monitor ini Di sana ada banyak selain tempat baru yang diperlihatkan Mulai dari kejadian, tanggal kejadian, waktu, dan juga nama tempat kejadiannya Kalau kalian perhatikan grafik ini Memang realitas alternatif yang tercita kebanyakan mengambil lokasi di bumi Tepatnya berada di abad ke-20 Tidak tahu apa alasan Lady Loki memilih banyak lokasi di bumi Sederhananya mungkin saja Lady Loki lebih memahami lokasi bumi ini terutama di abad ke-20 Masih bersumber dari monitor ini Di sini kita melihat ada Portugal, Italia, Amerika Serikat, dan masih banyak lagi kota-kota lain yang ada di bumi ini Tapi di antara banyaknya garis waktu yang terbentuk di bumi ini Ternyata Lady Loki juga menempatkan garis waktu di luar bumi Salah satunya terjadi di kota Hala di ibukatanya Kri pada 51 Masehi Dan juga di kota Sendar pada tahun 1001 Tercitanya relatasi alternatif di antara dua kota ini Mungkin saja Loki akan melakukan sesuatu dengan kekuatan bangsa ini Karena memang kita tahu kalau bangsa Kri dan juga Sendar ini adalah bangsa yang paling berpengaruh Dari keberlangsungan peradaban antar galaksi Di grafik selanjutnya, di sini kita melihat ada cebang waktu yang tercipta di planet Ego Tempat hidupnya ayah Starlord pada tahun 1302 Nah kemungkinan lokasi target garis waktu ini diciptakan untuk mencegah Ego berkunjung ke bumi Dan juga menyebabkan Starlord tidak pernah lahir Beralih ke garis waktu selanjutnya, di sini terjadi di kota Nivellehem pada tahun 1606 Di mana di lokasi ini terdapat Hala yang ditahan oleh Odin Mungkin saja Loki ingin menciptakan realitas ini karena ingin membunuh Hala lebih dahulu Agar event Ragnarok di film Thor Ragnarok tidak pernah terjadi Dengan begitu kejadian hancurnya Asga tidak pernah terjadi Dan juga Thanos tidak jadi membunuh Loki Selanjutnya muncul juga kota Sakar pada tahun 1984 Kita semua tahu kalau Loki juga diam lama di film Thor Ragnarok Mungkin di garis waktu ini, Loki akan membunuh Grandmaster Untuk mencegah kekacauan atas nasibnya di kemudian hari Selanjutnya lokasi yang dipilih oleh Lady Loki justru berada di Asgard pada tahun 2001 Mungkin di waktu ini, Loki ingin mengubah garis waktu agar ia tidak terbunuh Atau bahkan ia ingin menjadi Raja Asgard dan menghindari bencana di masa depan Berlanjut ke lokasi selanjutnya, di sini terjadi di planet Formir pada tahun 2301 Kita tidak tahu mengapa Lady Loki memilih tahun ini Karena memang pada tahun ini, Black Widow sudah meninggal cukup lama Tapi memang tidak ada hubungan Loki dengan Black Widow Tapi yang jelas, mungkin Formir bisa menjadi tempat berguna bagi Lady Loki Untuk menenangkan dirinya Atau bahkan bisa membuat ia abadi dari kekuatan planet Formir ini Sejauh ini hanya itulah lokasi-lokasi lain yang terjadi di luar bumi Mungkin saja ada yang terlewat karena memang grafik berjalan sangat cepat Namun dapat dipastikan kalau lokasi garis waktu alternatif yang diciptakan Lady Loki ini Kebanyakan berada di bumi Nantinya, kita akan melihat mereka berdua mengunjungi tempat-tempat yang sudah Lady Loki ciptakan ini guys Terlepas dari semua kejadian di episode 2 ini Teori kita di awal episode yang mencurigai kalau TVA ini sebenarnya tidak sebaik yang kita pikirkan Sepertinya semakin mendekati kebenarannya Di episode 2 kita bahkan melihat TVA ini sebenarnya sangat rentan dan juga minim pengalaman Sampai saat ini kita masih mencurigai keabsahan TVA sebagai penjaga waktu Jika kalian semua masih penasaran, silahkan kalian tonton breakdown kita di Loki episode 1 kemarin Tapi terpad dari semua itu, kini kita tahu kalau TVA belum pernah menemukan masalah besar seperti ini Dari saat ia diciptakan oleh Time Keepers Nah kali ini, ternyata TVA benar-benar keteteran dalam menangkap Loki si dewa penipu ini Di episode 2, bahkan Loki sempat mengatakan kalau dia sebenarnya 10 langkah lebih jauh dari TVA Nah dari kata-kata Loki ini saja bisa menandakan bahwa setiap varian Loki pada akhirnya memiliki kesadaran yang sama Mirip-mirip seperti kagebun scene-nya Naruto Pada akhirnya, Loki asli akan mengetahui apa yang dilakukan oleh varian Loki lainnya Pada kenyataannya, sekarang Lady Loki sudah tahu lokasi TVA dan punya banyak teknologi TVA yang tidak seharusnya ia miliki Ancaman yang akan datang akan jauh lebih besar dan juga lebih sulit bagi TVA Sekarang pun Loki yang asli sudah berada di via Lady Loki meskipun kita tidak tahu sampai kapan Di sepanjang serisnya, kita akan menyaksikan perjuangan Loki lolos dari TVA Dan mungkin akan mengubah timeline utama terutama apa yang sudah terjadi dengan dirinya di Infinity War Tujuan akhir dari Loki pada akhirnya adalah kembali ke timeline utama untuk menjadi dirinya sendiri dan mengubah takdirnya sendiri Juga tampaknya Loki yang sudah mengetahui ada eksistensi TVA dan juga Time Keepers akan berusaha merebut kekuasaan TVA Kalau benar Loki akan menguasai TVA, jelas Multiverse akan sangat kacau dengan kendali dari Loki versi jahat ini guys Jadi kalau benar skenario-nya seperti itu, kita jadi curiga, jangan-jangan nanti vilain utama di Daughter Strange yang kedua justru Loki itu sendiri Benar-benar sangat gawat, tapi memang tampaknya teori kita ini masih terlalu liar ya guys Tapi coba kalian pikirkan lagi, apakah cukup masuk akal? Yang membuat kita penasaran, apa tujuan Lady Loki mengajak Loki ke suatu tempat ini? Sudah jelas Lady Loki punya suatu hal yang ia ingin tunjukkan kepada Loki Kedepan, Loki akan melihat rahasia besar Multiverse yang sebenarnya di luar yang dijelaskan oleh Miss Minit Dengan begitu, Loki akan tersadar bahwa ia punya potensi besar untuk bisa melawan balik TVA bersama dengan Lady Loki So guys, itulah penjelasan singkat terkait ending Loki episode 2 Masih banyak sebenarnya yang perlu kita jelaskan sedetailnya Tapi mari kita lanjutkan lagi nanti di video breakdown Loki episode 2 yang akan menyusul setelah video ini Terima kasih telah sudah menonton video ini sampai selesai Jika kalian punya teori menarik, jangan segan-segan tambahkan di kolom komentar di bawah Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi Agar kalian mengetahui apabila adalah sekarang mengupload video setiap harinya Thank you guys Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!